Pemirsa seorang remaja ditemukan tewas di rumah temannya di Dusun Pandai, Kelurahan Regolwetan, Sumedang Selatan. Tidak ada tanda penganiayaan di tubuhnya, diduga korban mengalami overdosis. Warga Dusun Pandai, Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan dikejutkan dengan ditemukannya mayat di rumah salah seorang warga. Korban diketahui berinisial DH, warga Cibungur Ganeas. Korban ditemukan oleh warga dan pemilik rumah dengan kondisi berbusa dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Tim Inafis dan dokter yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga korban tewas akibat overdosis obat-obatan atau minuman keras. Diketahui oleh keluarganya sekitar jam 10 malam tadi, beliau terus merapat laporan kepada Pak RT, kepada kami selaku RW. Karena kelihatannya si korban itu tidak layak, saya takut jadi apa-apa, jadi fitnah. Makanya saya langsung laporan ke Polsek Sumedang Selatan. Anggota langsung merapat, dipimpin oleh pemandannya langsung, Pak Weri. Sampai saat ini mungkin dari pihak kepolisian yang lain, dari Inafis ataupun dari Buser ada ke lokasi. Jasad korban dibawa ke RS Uda Sumedang guna pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Diki Guntara, Bandung TV